Saya mengharapkan api neraka, tak perlu atara sujud, memakan begas-begasnya. Jadi dipastikan orang yang sering sujud itu tidak akan terjilat oleh api. Karena prosedur standarnya begitu, mereka tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada atari sujud. Jadi senang, digaransi tidak akan masyarakat. Tapi ketika ada standar lainnya mengharuskan biar neraka, misalnya seluruh tufu hitam. Karena semua bagian isor, bagian tengah misalnya, misalnya malah kelamin ada bagian isor, kalau masyarakat korupsi bagian korupsi, pasti itu kan standar wajah, kalau bawahnya kan neraka. Jadi mulai berkorok, mulai orang kisap itu. Mereka merasa berkirap itu, pengalaman itu, latihan rin, wak. Mereka merasa berkirap itu. Mereka mulai berkorok. Ya mulai berkorok ini, terus nanti ada yang dikenal, disebut Tuan Jul Arof, yang amal baiknya sama buruknya banding. Ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya sebagai proses standar keburukan rokok sekadar ngilangkan keburukan. Itu teori standarnya. Ayat ini termasuk ayat favorit dulu, masalah-masalah Taufit. Ini muntulani abi jauh sebelum ini, masalah ayat ini. Wajah ala kalimatam bafiatan biak ini. Kalimatam bafiat itu maknanya, karena kita manusia yang berbentuk materi, kalimat itu maknanya sesuatu yang dilapakkan, yang dirapalkan. Orang Jawa yang dirapalkan, dilapakkan. Ini itu jenis kalimat. Ini rumah bafiatan. Satu-satuan suku katal, terkodiyah, terbasar kodiyah. Ini disebut kalimat. Yang dimaksud kalimat itu, kalimat la ilahe. Ini itu rana sing wujud khakiki, atau rana unsur khakiki, kecuali namung abu subhanahu abu abu abu. Ini menjikannya pengeran, Ibrahimlah yang membuat. Kalau balik ini malik. Ibrahimlah yang membuat. Bahwa kalimat tawfid ini akan abadi si akibihi. Pada orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim. Baik setelah itu secara genetik, katus anak turunan Nabi Ibrahim, maupun secara pendidikan. Ini itu katus umatnya, katus kita-kita sedentar. Ini disebut wajah alaha kalimat tam napa? Wa alaiha nub'atuh insyaAllahu ta'ala. Nabi Ibrahim. Orana sing wujud khakiki, kecuali Allah. Itu disebut kalimatu haqqin. Kalimat sing-sang-sang nyata. Oke. Karena kalimat ini pula kita hidup. Wa alaiha nub'atuh. Dan karena kalimat ini pula kita nanti mati. Terus wa alaiha nub'atuh. Dan atas nama kalimat ini pula kita nanti diban. InsyaAllahu ta'ala minal aminin. Ini kata-kata. Kemudian setelah Nabi Ibrahim, terus beliau berdoa sampai kemisi tadi Nabi Muhammad, sallallahu wa'alihi wa sallam. Lewat Nabi Muhammad inilah, wantan mandat yang disebut seperti ini Quran, qul shalillah il qud jatul wa'li wa'l. Karena kalau kita boleh berdoa mati. Kalau mau jadi wali. Itu orangnya kepengen jadi wali keramat. Yang dimana mandi, itu orangnya kepengen jadi wali. ז욱 ilmiah. Kalimat itu habis. Betul, bertambah juga kemamp nyata. Masa aku cuma bisa m Adiku ngamagih bila itu. Enak, untuk ngapa sapa aku bahwa Bhuswarta. Se memang ternakan ulama Nothing ini ni. Bisa sampai kita berselaKSapa ha t�unkadih Nabi, KD Nabi Kristalau untuk qulali ke aítang di atas nanti. Jadi keep noreh hal banget. Tapi ikan di ifni screenet rata yaud. Dan QDni Nabi ramaduk ingku ngurir apo, unless akh nema uang hati. Sambmillion aligap down. Nah, ini usah mengapal Quran, hal yang bahasnie tak nureh juga. ya nanti Nuri nanti orang alim orang alim kasusyata itu melip melip karena ini masih boleh tapi ruwet mereka kelak jadi yaumataraul mu'minin al mu'minah siyaanuruhum baina aikisim baina aikisim aimah bismicamun yakuluna Rabbana asminlana nanti tidak akan beri karena karena nanti sanggululah yang banyak yang gampang karena mereka beritahu adalah nyata binar seorang yang sancur seorang yang patut berkata bilang jadi maka umat kemudian Allah akan menyebabkan dia berkata atari wudhu umatku seorang yang berkata dan berkata wudhu Paman arah tak yutillah uratahu kaliyapal, maka ini wujud disunatnya sedikit lagi. Bukan, karena ini kan urih seperti ini, bintabateru seperti ini. Maka ini orang wajlas malah nyambung segorong. Bintabateru, bintabateru. Maka ini orang di Madab Tawi, yang masuk Roksi itu gawil, itu kan urih gelap. Ngurang ada sanap itu. Itu hanya secara pekerja, tapi tidak ada dalam sanap. Kalau masuk Roksi yang ada dalam sanap, ini persis. Kulau tangin buru-kulau nanti Rasulullah itu nanti. Jadi, wa doa mustab dihatahu ala mustab dihadiri. Jadi, wa doa idhamahu idhamahi ala somakai udhuneji. Jadi nanti. Wa mustab dihatahu ala mustab dihadiri. Terus, akbala wa azbaroha. Itu Nabi 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 Nabi. Saya katakan, ya kira atau tidak, ha 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 ha. Itu namanya tidak mengecewakan. Itu namanya kira-kira untuk Tuhan. Ini namanya kira-kira untuk Tuhan. Senangnya kira-kira untuk Tuhan. Kalau belak-balak ngomong, walaupun itu. Tuhan ini nganti saja. Tuhan, ada yang terangkap dihadiri. Bersama-kira untuk Tuhan. Senang, sekali aku melihatnya. Maka itu jangan melihatnya, jangan melihatnya. Itu jangan melihatnya. Ini bisa kita ngantus guru-guru ngantus adi na'ud ini, ngantus, akbalo akazah ilaqofah sum'a'abbalo akazah. Ini salah sana apa? Marnad. Sehingga kita diceritakan apa yang ngeran, nak nur tadi minta ini ayo-ayo, berburu so'an ayo manhum, faduh ngantus nur. Ngantus apa? Meskipun wajahnya sana nur, tangan anak nur itu ngantus, ngantus yang ngetikan, yakuluna radbana asmimlana apa? Nur. Ya Allah nurku lah sempurna. Ini jadi maksudnya dengan kaji nabi, Allah umat al semulai amami nuran, wamin takfi nuran, wakna amami nuran, wakna solfi nuran, wansimlana apa? Ya Allah, atapku juga kasih nur, depanku, bawaku, samping kiri, samping kankanku, tapi nur semua. Sampai kaji nabi terus berburu-buru, untuk wajahli nuran. Bahkan seluruh tubuh saya berubahan apa? Nur. Nah nanti malaikat, makanya itu rawat nuhin ke garur, itu lebih-lebih. Malaikat itu menyelesaikan hisap seluruh dunia, nah itu hanya sekitar empat jam. Seper empat dari siang. Berarti kalau hari itu dua belas jam, setengah hari kan, dua belas jam itu hanya seperempatnya. seperempatnya selesai. Karena malaikat main garuk tadi, dia pakai prosedur standar main nopo. Malaikat yang ngawur, kalau aku mau main nopo, ya malaikat itu interving aja. Ya malaikat itu interving aja. Kalau kita kelak-kelak, dia merupakan semestinya, dan malikat itu tidak mau tahu. Apa yang berlaku? Wajah satu belas jam itu, kalau maju petang, ada apa? Paham ya? Jadi kalau maju pada pagi-pagi, yang jelas itu malaikat itu jelas. Itu jelas. Kelas A, setep. Kalau orang-orang yang kalbgar di Hukum, kalau tidak kelihatan itu, itu yang maju pada pagi-pagi. Semalam beli, saya merupakan. Saya merupakan malaikat itu, saya merupakan yang sama. Yang merupakan warga, dikirimkan suara-fari. Semaranya kesukaan ini. Jadi ini buatin pilihan ini tentangnya. Jadi yuk Rokul Mujirimu Nabi Simahum, Fahyukhodu Bin Nawati Walajah. Ketika orang Mujirimin sudah dikenali, jelas Rai ini mesum, Rai ini Rai ini apa? Mesum. Tapi yang mesum itu, Mokok, Malaikat dikutuk. Mereka menantikan itu. Jadi Bintra Pak itu, Bintra Pak itu, Bintra Pak itu, Bintra Pak itu. 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 Bintra Pak. Bintra Pak nyaman. Jangan, Ini dikutuknya. Jadi, Bintra Pak Garda. Jangan lupa. Bintra Pak. Bintra Pak Hausor pu 672. Amin. Tidak mengapa begitu orang itu berhulit? Tenang, orang ini ngadir, tapi orang ini ngadir. Ini itu di geludung. Ini itu payuk khadu bin Nawazi, laladam Nawazi ini itu basuh, agam itu itu jelamaan. Jadi, kalau dikewancang, itu lumayan. Tapi, orang itu tepuk, itu jelamaan. Dia melihat diri. Jadi, kalau di geludung, laladam Nawazi ini, wali ini orang sholah, ini tidak paham. Ini adalah asli ke Koran, untuk menurutku. Kalau di siang sholah, itu tiba-tiba yang dikewancang, maka ada yang dikewancang. Kalau nanti menikmati, mereka akan tidak menikmati, tapi di hadith saya tidak bisa menikmati. Nur, Nur yang kiamat, masalah apa? Aku setuju itulah, aku kalah. Tapi habis itu memang masalah Nur. Orang-masalah apa? Menang-nang-nang itu urusan masing-masing. Jika orang yang nyanyi, wah, menop ini. Berarti oleh sejujurnya. Tapi dari sirat luar, ada jalan-jalan, ada jalan-jalan itu harus nge-tap. Ibadah itu juga pion-pion. Itu urusan masing-masing. Orang-orang yang nyanyi, orang-orang yang nyanyi, Masing-masing. Ya, itu benar ya. Sering suci di rumah ini. Saya mau mencari suci ini, tapi diorang kejadian. Itu yang penting-masing cara menaksikan. Ini bukan urusan. Urusan-menurusan, urusan-menurusan. Ini bukan urusan-menurusan. Ini bukan urusan-menurusan. Soalnya pengeran di ukuran, Semua yang saya pakai di sini hadir sesuai. Hei malaikat. Saya mengharamkan api neraka. Tak perlu atara suci. Memakan begas-begas. Jadi dipastikan orang yang sering suci itu tidak akan terjilat oleh api. Karena prosedur standarnya begitu, Malika tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada atari suci. Jadi senang. Digaransi tidak akan masuk neraka. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan biar neraka. Misalnya seluruh tufu hitam. Karena semua bagian hitam, bagian tengah misalnya. Misalnya malah kelamnya ada bagian hitam. Kalau mesung korupsi, bagian metang. Pasti itu kan standar wajah. Kalau bawahnya, kan neraka. Baru mulai berkorok. Baru mulai orang isap. Rasa menisupkan dikali. Cepatnya mengalami. Rasa menisupkan latihan rian. Makan. Makan. Jadi saya ingin. Baru mulai berkorok. Nah mulai berkorok ini, Terus nanti ada yang dikenal disebut Pancul Arroz. Yang amal baiknya sama burunya banding. Dan ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya. Bagaian prosedur standar keburukan rokok. Sekadar menghilangkan keburukan. itu teori standarnya. Nah teori standar ini bisa dibatalkan kalau memang Rasulullah s.a.w. nyafaat nyafaat ini kanji nabi itu standar dasarnya itu min ahli la ilaha ila bahwa dia benar-benar bertawfid sampai menimpa. Nah tawfid ini yang gak boleh terkontaminasi gak boleh ternudai. Nah kemudian kata ternudai ini ulama terus subjeksi. Ini kata ulama kadang yang ngerti ini. Ngomongan kalau kadang ke ulama belum-belum itu tukar. Kalau dulu ulama itu mesti tukar. Jangan sampai tawfid ini ternudai. Lalu kuna ternudai itu terus berkorok. Secara wahabi ini kuburan menurut dari jimat, menurut dari tawasul, menurut dari itu terus paham. Secara alis itu narapoboh. Jimat kadang bergawin ini di air. Terus berkorok. Lalu enak wesok. Ini kuburan kata ternudai kan subjek. Subjekis kan. Orang wahabi itu paling anti. Jadi menurut dari kata ternudai, dia ada, tawasul. Bagaimana lagi? Ini kota-kota kola, santri-santri kola semua yang muka nak cerita kola. Masya Allah. Santri-santri kola itu kata semua yang muka. Itu waktu yang dibetan jimat. Kalian ditutup diri itu turunannya berbaik. Lampar, itu yang kondang. Sekarang yang muka, pengen jika ini, ditek, waktu jahe, kalian jari ebo, ebo jimat apa? Hahahaha. Ngapain jimat itu mana anak? Apa hubungannya? Sarih, apa yang apa? Jadi orang wahabi terpukul, orang syirik itu haram lebih haram. Haram lebih haram lebih haram. Orang daerah tanah itu. Seorang dijual kecil wahabi. Dia sampaikan, ya Allah. Itu kata si wahabi. Loh, dia benar-benar mengira Allah. Kok percaya ini? Kenapa percaya Allah? Kok percaya ini? Jika berbicara, tidak mau kamu, tidak mau kamu. Kita tahu khidmah. Kita tahu khidmah. Kita tahu khidmah. Kita tahu khidmah. Seperti mu'alak. Allah ilaha illallah. Jadi kita mau coba kamu, tapi kita tahu khidmah. Kita tahu khidmah. Aku lagi menggunakan kalimat khidmah tersinggung. Maka kalimat khidmah tersinggung. Kita tahu khidmah tersinggung. Ma'alat. Dan kalau sudah kata ternodai itu kata ini tersubjektif. Tentu orang-orang wahabi menganggap jimat tawadur dan sebagainya termasuk menodai. Sebagian ahli sunnah tentu menganggap tidak. Sebagian kiai bisnisnya adalah apa sih? Sebenarnya bisa meninjau gotri lari. Itu kan. Lepas ini kita tahu yang fakta-fakta mawan. Yang orang-orang tidak pernah. Itu semua masalah. Nah. Yang saya sendiri. Saya sebagai ulama itu memang menyayangkan. Sonis. Memang kalau dalam hal misalnya dikatakan bit-ah kurafas. Atau sensinya diturunkan lagi menjadi budaya itu ringan. Tapi kalau dikatakan sirit itu memang berat. Makanya saya itu berkali-kali. Kebat pusir sama orang-orang yang meyakini itu sirit. Saya tanya. Orang yang dihuburkan itu dihukumi sirit. Karena tawasul sama orang yang masuk. Saya tanya. Wong-wong ento. Atau yang biasa diharu. Yang dilapatkan kalimat sahabat. Makanya pertanyaan saya sama orang-orang wahabi. Bagaimana mungkin kalimat yang andekan Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir melapatkan kalimat itu jadi mu'min. Kok dilapatkan orang mu'min malah menjadi muslim. Itu teori apa yang dipakai Pak? Kalimat lain-lain. Kalimat lain-lain kan kalimat yang dihubung oleh orang kafirnya jadi mu'min. Biasanya ini dihubung oleh orang mu'min hanya karena kalah letak. Mereka melapatkan orang yang dikuburan. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Lalu teori apa ini? Itu bukan berarti sebuah-sebuah yang dihubung. Biasanya kamu yang dihubung oleh orang mu'min. Saya diharapkan dari jahatnya tersunap. Sunapnya kadang-kadang, tidak sering usbisnisnya. Mereka bisi hara itu tidak selisih. Ini suatu yang tidak usah. Saya rasa menarik, saya akan bodoh, saya akan bodoh. Saya rasa tersinggung, teman-teman. Istiqpar, tidak salah, istiqpar, saya tersinggung. Tidak salah, tidak salah, tidak salah. Tidak salah, istiqpar. Ya, saya tidak kadang-kadang, tidak. Tidak sering, tidak. Tidak ada di situ, tidak ada di situ. Tidak ada di situ, yang ada di perangkat kurang. Bisa Allah, tidak ada di situ, masalahnya. Tapi tidak hanya ibadah. Tidak ada di ibadah. Nanti ibadahnya, kalian sudah di ibadah. Ini berarti tidak lebih tinggi. Bisa ada diterima kasih kita. Tapi, bisnisnya sudah di ibadah. Tidak ada di lihat, tidak ada di tidak salah. Pernah itu, tidak ada di salah satu teman-teman. Bisnisnya bagaimana? Ibadah. Bukan itu... Kulungan itu... Kulungan itu biasanya tidak akan di tampil dana. Kepidatorsan jadi seperti itu. Yaya seherah itu paling spesial, ngomong aja, paling manti kalau ngomong mati, terpenal. Kalau bisa itu apa sih, seherah kepingin itu. Yang lepas jana-nya pinter, kepingin itu mati. Kulau ini sering ceritanya, Pak Ibu ini jana-nya mengabung. Kulau yakin jana-nya ini nanti ngelafatnya kalimatnya. Cuma kulau ini kecewa, sekecewa-kecewanya. Karena kalimat ilah-ilah itu sudah dibiru di sini Pak. Kita tahlilan misalnya baca seratus kali. Dipimpin Kiai Sabah beraca seribu kali. Ini terus kehilangan keistimewaan lai ilah-ilwa. Karena hanya mengerjum. Tapi setelah kulau terang itu tidak bisa sadar. Termasuk kesadaran yang untungan saya. Kiai-kiai sendiri karena nganti satu semuanya tergung gitu. Biasa pimpin ala ilah-ilwa itu. Jadi kulau terang itu. Kalimat lai ilah-ilwa itu kalimat yang saat Abu Tolib mau ke Bundit itu kata Rasulullah. Ya ammikul lai ilah-ilwa. Kalimat itu uha jubiya indabwa. Bepamanku. Ini kan ngafat memaun lai ilah-ilwa. Dengan kalimat ini kulau jamin. Dengan kulau syafatnya orang-orang masjah. Dengan kalimat lai ilah-ilwa ini wadah satu ayat. Kulillahi naqabaru iyan taruh yukbar lagu mabab. Abu Jahali itu kalimatnya misalnya orang-orang tahun. Abu Lahab misalnya kalimatnya orang-orang tahun. Itu cukup sekian detik menjadi mu'min. Banyak karena ngafatkan lai ilah-ilwa. Yang kalimat itu status dasarnya membunuh rokok abad al-abad. Yang kalimat itu status dasarnya membunuh rokok selawatnya. Tapi sekali dia bertahsip ngafatnya lai ilah-ilwa. Karena jantar barikudah ini. Zino, bentuk, maksian. Itu tetap status keabadian dibunuh dua. Jadi ini potensif. Lebih suara? Suara. Uang apapun nakal. Itu orang ngarah berstatus merokok selawatnya. Akal termasuk min ahli ilah-ilah. Dengan keistimulaan lai ilah yang kayak begini. Kenapa kita ngafatkan hanya rutin? Itu mungkin kulau nyesel betul. Sehingga nanti barokah ilah-ilwa itu hilang. Karena hanya jubilnya. Tidak ada dalam khatbisnis yang ilah-ilwa. Wah, abu talib. Maksudnya pengen satu. Nah, buat itu tidak memenuhi kuota kan tidak ada. Minimal harus sekian. Belum memenuhi apa kuota? Tidak. Hanya satu kali. Tapi satu kali yang bil ilmi. Ini sebut faklam anahu lai ilaha ilmi. Biasanya ini yang bil ilmi. Faklam. Kamu harus tahu. Tahu itu bil ilmi. Dan ini buat ngajin ini kalau terang. Karena ini bil ilmi itu gampang. Ini diakini mulai dari kata kalimat. Jadi kamu mengaruhi cara ini. Tahu itu warak. Dan juga rasanya apa-apa. Kamu paham. Itu pun berusaha diwiti. Jadi kamu cepat orang-orang. Orang-orang itu seakit kamu. Kamu tenang saja. Waktu itu diuntungkan. Ya tapi kamu akan repot. Kamu sarap-arap sahabat kamu. Kamu ngajin ini seperti ini. Ya. Iman Dewi. Ya orang-orang itu. Cara ini ngajin. Dan ini musal salillah rasulillah. Cara ini ngajin. Sampai itu ngeleng-ngeleng nak tahu rahana. Misalnya saya ini kalau penanggalan lahir tahun 70. Berarti sebelum tahun 70 saya tidak ada. Ketika saya ada itu ya tidak atas kehendak saya. Ini aku lewat kalimah Allah Ta'ala pun terus saya ada. Ketika saya ada nanti saya mati ya di luar kehendak saya. Tahu-tahu saya dimatikan Allah. Mati. Ketika harus jadi bangkai. Jadi lemah. Jadi tuburan. Ya orang-orang itu ingin tangin. Bangkit lagi ya karena kalimat. Ini disebut kalimat Tuhakin. Alihana ya. Wa alihana mus. Wa alihana nub. Kalau begitu berarti kita ini tidak menjadi unsur. Tidak menjadi unsur penting di dunia. Yang unsur penting menggunakan namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita yakin peranai Allah Ta'ala. Ya cerahnya Allah Ta'ala. Baik pengirahan di ukuran. Si ma'ung fi wujuhim min atari. Sesuai pengirahan dua instruksi. Semua yang saya pakai disini. Fadil Sosai. Ya Malaikat. Saya mengharamkan api neraka. Tak perlu atara susut. Memakan begas-begasi. Jadi dipastikan orang yang sering susut. Itu tidak akan terjilat oleh api. Karena prosedur standarnya begitu. Malaikat tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada atari susut. Jadi senang. Dagaransi tidak akan masuk neraka. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan biar neraka. Misalnya seluruh tufu hitam. Itu bagian istri, bagian tengah. Misalnya malaku wami tidak bagian istri. Nah misalnya korupsi, bagian mati. Itu kan standar wajah. Kalau ke bawahnya benar-benar tidak merahkan. Nanti mulai berkorok. Kemudian juga bisa menakutkan ulat merasa. Iya seperti ini. Latihan orang yang lebih baik. itu mulai perkara ini terus nanti ada yang dikenal yang amal baiknya sama buruknya banding ada yang tetap banyak baiknya ketika banyak baiknya sebagai proses standar keburukan dan rokok sekadar ngilangkan keburukan itu teori standarnya ayat ini termasuk ayat favorit masalah-masalah Taufik ini muntulamiyapi jauh sebelum ini masalah ayat ini wajak Allah kalimatam babiyaan biak kalimatam babiya itu maknanya tidak karena kita manusia yang berbentuk materi kalimat itu maknanya sesuatu yang dilapalkan yang dirapalkan orang Jawa yang dirapalkan, dilapalkan ini jenis kalimat satu-satuan suku katal tekodiyah berbahasa rapodiyah ini disebut nama kalibu yang dimaksud kalimat pemerikin itu kalimat la ilahi lewa ini ku rawana sing wujud khakiki atau rawana unsur khakiki kecuali namung Allah subhanahu yang padahal ini nanti kanya pengeran Ibrahimlah yang membuat Ibrahimlah yang membuat bahwa kalimat tawfid ini akan abadi si akibihi pada orang-orang yang setelah Nabi Ibrahim baik setelah itu secara genetik katus anak turunan Nabi Ibrahim maupun secara pendidikan ini itu katus umatnya katus kita-kita sedang itu disebut wajah alaha kalimat amnaboh dalhtlihatan fi akibhi la'allat inyakhi itu itu lho muka sih itu lho meneranglah masalah ini ini meneranglah masalah ini masalah ini ilmu yang pekas ini ingatkan keluar terang kalimat itu lho balenimah katus la ilahi lewa disebut kalimat huhaqin makanya kalau kita disbahlih atau wiridhan itu mesti diakhiri kalimat huhaqin alih haqin wa alih haqin wa alih haqin wa alih haqin insya Allah wa ta'ala amin oranah yang wujud haqin kecuali Allah itu disebut kalimat huhaqin kalimat sengseng nyata oke alih haqin karena kalimat ini pula kita duduk wa alih haqin dan karena kalimat ini pula kita nanti mati terus wa alih haqin dan atas nama kalimat ini pula kita nanti diban insya Allah wa ta'ala minal aminin kemudian setelah nabi ibrahim wa ta'ala terus beliau berdoa sampai dimisi tadi nabi Muhammad sallallahu wa alihi sallallahu wa 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 sallam dunia korai, pengarap, penggurung, jadi cepat Nabi boleh ini, Napa? tidak ada sebuah orang alim, kasus sehat itu melip-melip, Napa? karena ini harus digulai, tapi ruwet, Napa? mereka mau kelak, kelak, jadi cepat, cepat? jadi, yaw ma taro al-mu'minin al-mu'minatiyas anuruhum, baina ayikisi mafi'aimah, bismicak muniyakuluna rabbana asmimlana, Napa? bina ayikis, Napa? dan rata, itu sih Kandiinapi pindul ilaman gampang inwa rata, inget jambatan, orang mu'minin jendina, direne sana, n ναa nuni, tangannya juga, nama sea nah kandiinapi nak noring kebingin jelas, nak udhu, disempurna karena nanti, kandiinapi, kandiinapi lah, jalan kok berjalan, napa batin, napa batin kandiinapi, ya daus, inna ummati, ut-awna ayam al-kihama, urn muhajali min ataril udhu, umatku sebenarnya, airne udhupadang, merko begati udhu Paman arah tak yutillah uratahu kalyapal, maka ini wujud disunatnya sedikit lagi. Bukan, ada di sini kan ada di sini. Bintaba teru di sini. Maka ini orang wajlas malah nyambung segara. Bintaba teru di sini. Maka ini orang di Majap Tafi'i, yang masuk Roksi itu gawil, itu kan ada di sini gelap. Ngurang ada tanap itu. Itu hanya secara pekerja, tapi tidak ada di dalam tanap. Jadi kalau maksud Roksi yang ada di dalam tanap, wawang sahu biru usidun itu gawil, ini persis gawil. Kulau tangin buru-kulau nanti Rasulullah itu gawil. Jadi wa doa mustab dihatahu ala mustab dihadiri. Jadi wa doa idhamahu idhamahi ala somakai udhuneji. Wa mustab dihatahu ala mustab dihadiri. Terus akhbala wa azbaroha gawil. Maka itu Nabi Dawud. Saya takut dihatilah ratau ngakau ini. Maka itu dihubungan. Kalau ngamalku bisa agak dihubungan. Senangannya kok dihubungan ngakau. Belak-belak ngomong. Kulau itu nganti saya. Terus akhbala ratau bener. Senangannya kok antetongan. Nah itu jahat ngali, jahat berdige. Ngerti dengan Nabi Dawud. Ini misalnya kita ngantus guru-guru. Nabi Dawud. Ini salah satu apa? Sehingga kita diceritakan. Nabi Dawud. Nabi Dawud. Meskipun wajah sana Nabi Dawud. Tangan anak Nabi Dawud itu. Nabi Dawud. Ya Allah. Nabi Dawud. Ya Allah. Ya Allah. Atapku juga kasih nur. Gepanku, bawaku, samping kiri, samping kiri, samping kiri, samping kiri. Samping kiri. Samping kiri. Samping kiri. Samping kiri. Bahkan seluruh tubuh saya berubah. Nabi Dawud. Nah nanti malaikat. Malaikat itu menyelesaikan sisat seluruh dunia. Itu hanya sekitar 4 jam. 1 per 4 dari siang. Berarti kalau hari itu 12 jam. Setengah hari itu 12 jam itu hanya 1 per 4 nya. 6 jam. 5 jam. 6 jam. 6 jam. Itu saatnya selesai. Karena malaikat main garuk tadi. Dia pakai prosedur standar. Malaikat yang mengawarkan. Kalau aku mau main nabi Dawud. Ya malaikat itu interview. Tidak ada. Ya Rasul Mujrimu. Nabisi. Mahumfai. Uqhudu. Binawasi. Walakdam. Jadi malaikat tidak ada standar. Ya Tidak ada wujud. Watas wujud. Hei malaikat. Maksudnya padang. Padang tenang. Seluruh dunia. Kelap-keling. Rukun. Jadi malaikat itu tidak mau tahu. Ini standarnya. Watas wujud. Wujud. Siapa? Paham ya? Jadi maksudnya padang-padang. Seluruh dunia. Malaikat jelas. Seluruh dunia. Kelas A. Setelah. Kalau kalian keluar, kalau kalian keluar, itu yang lainnya padang-padang. Semalam-peluh, saya berpati. Yang berpati malaikat. Maksudnya, saya berpati. Saya berpati. Saya berpati. Saya berpati. Ini benar-benar. Jadi, Yoraful Mujrimu. Nabisi Mahum. Bihakudu. Binawasi. Walakdam. Ketika orang Mujrimu sudah dikenali. Dilihat malaikat itu mesum. Maksudnya, Maksudnya. 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 Menatihkan. Jadi, Maksudnya. 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 Maksudnya diperlati. Maksudnya. paham ya? ini aku ingin menurut aku tenang lah. ini aku juga kenyataan. ini aku payu khadu binawati laladam nawati itu aku masuk adam itu selama jadi nak bicu wancang itu lumayan itu orang yang terdekuk ngatir hidup selama jadi meneliti Tapi terpaksa putri. Nah, kalau putri, itu lebih ketahun kepada malaikat. Jadi, kembali saja. Nah, wali-wali orang Soleh, itu tidak ada yang berlaku. Orang Soleh mengerti pengeran. Ini adalah asli di Al-Quran untuk menceritakan. Kami ada yang Soleh, itu cuma diwujudin dan diatari. Kami berada diatari. Kalau aku mencari, nanti para. Kalau orang akan mencari, nanti para. Tapi kalau mereka seperti itu, harus mencari. Nur, Nur yang kiamat, masalah apa? Aku lah setuju ikulah, aku kalah. Tapi habis itu memang masalah Nur. Orang-masalah apa? Menang-necap orang itu urusan masing-masing. Jika orang yang nyanyi, wah, menopi orang. Berarti oleh sejujurnya. Tapi dari sirat luar, aset dan aset itu harus ngecap. Ibadah itu juga pion-pion. Itu urusan masing-masing. Orang-masing, orang ini urusan masing-masing. Ya, itu benar ya. Sering suci di rumah ini. Saya nak mencari suci ini, berarti orang? Itu masing-masing cara menafsirkan. Ini urusan, urusan-menurusan, urusan-menurusan. Urusan-menurusan. Ini urusan-menurusan pengeiran. Kalau tidak ceritakan urusan-menurusan, pengeiran. Soalnya pengeiran di ukuran si maung, si wujuhim, dan asari. Pengeiran dua instruksi. Semua yang saya pakai di sini harus sesuai. Saya mengharamkan api neraka, tak perlu atar suci. Memakan bekas-bekas. Jadi dipastikan orang yang sering suci itu tidak akan terjilat oleh api. Karena prosedur standarnya begitu, mereka tidak berani memasukkan ini ke neraka. Karena wajahnya ada atari suci. Jadi senang. Dagaranti tidak akan masuk. Tapi ketika ada standar lain yang mengharuskan siadu neraka. Misalnya seluruh tufu hitam. Ya, ada masing-masing bagian misur, bagian tengah misalnya. Masing-masing malah selama itu bagian misur. Masing-masing korupsi bagian... Masing-masing korupsi. Masing-masing. Masing-masing itu kan standar wajah. Kalau bawahnya... Kan neraka. Wah, ini mulai berkorok. Ini mulai orang yang berisap. Saya merasa wajah, saya mengalami. Saya merasa wajah, saya merasa wajah. Saya merasa wajah, saya merasa wajah. Saya merasa wajah. Wajah itu mulai berkorok. Mulai berkorok ini, terus nanti ada yang dikenal disebut Rasul Araf. Yang amal baiknya sama burunya banding. Ada yang tetap banyak baiknya. Ketika banyak baiknya sebagai prosedur standar. Kedilipu dan neraka sekadar menghilangkan keburukan. Keburukan. Itu teori standarnya. Nah, teori standar ini bisa dibatalkan. Kalau memang Rasulullah s.a.w.w.t. Kenapa? 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 Nyawa aslinya kanjin Nabi ini standar dasarnya. Ini itu minah lila ilaha illallah. Bahwa dia benar-benar bertawfid sampai menimpa. Nah, tawfid ini yang tidak boleh terkontaminasi. Tidak boleh ternudai. Nah, kemudian kata ternudai ini ulama terus subjeksi. Bahwa ini kata ulama kadang mengatakan itu. Bahwa ini kalau kadang ke ulama, gulam-gulam kutukar. Bahwa ulama itu harus tidak buat. Tukar. Jangan sampai tawfid ini ternudai. Lalu kita ternudai itu terus berkorong. Secara wahhabi ini kuburan menudai jimat, menudai tawasul, menudai. Nah, itu terus paham. Secara ahli sunnah rapopo. Jimat kadang bergawin di air. Terus berkorong. Lalu enak. Bahwa ini kuburan dulu. Kata ternudai kan subjek. Subjekis kan. Orang wahhabi itu paling anti. Jangan menunggu kaitan. Semua ini terasa. Iya dong. Tawasul. Bapak lagi. Nah, ini kata-kata kula. Santri-santri kula semua ada Mekah. Atau risau ke Masha Allah. Santri-santri kula itu kata semua ada Mekah. Itu waktu yang dibekahnya jimat. Kalian jimat itu turunannya berbah-bah-bah-bah. Itu yang dikundang. Sekarang seorang mekah yang dikundang dikundang, Dilek. Kalian jari-jari eboh-iboh jimat apa. Jika jimat itu masih banyak. Apa hubungannya? Jadi, ada yang ada yang ada. Jadi, orang wahhabi itu pukul. Dan pula-pula berkumpul. Orang siri itu haram negara. Karena mereka haram negara negara yang kita itu. Jadi, orang-orang di daerah sana itu. Jadi, diberkumpulkan itu. Sekarang dijual pasang wahhabi itu, dia akan berkumpulkan. Ya Allah. Itu kata si wahhabi. lho sibuknya pengeran jawa Allah, kok percaya ini? pengeran jawa Allah, kok percaya sih? jika membaca ini, sejak mau jawa mu'in, mau jawa di talhidnahu, di bandaran apa? ya sudah, jawabnya nggak apa? bareng jawabnya, apa? tak tahu khidnanya, ya? kayak mu'alak, ya? asyadu, asyadu, Allah ilaha illallah, Allah ilaha illallah jadi, kita mau jawa mu'in, tapi belum bu'arak, di talhidnahu, kayak mu'alak, aku lagi kubus, maka kalimat, tersinggung, maka kalimat tersinggung, maka kalimat tersinggung, maka kubus, maka kubus, dan kalau sudah kata ternodai, itu kata-kata tersubjektif, tentu orang-orang wadhi menganggap jimat tawathur dan sebagainya, termasuk menodai, sebagian ahli sunnah, tentu menganggap tidak, sebagian kiai di sisi adil nopoji, sebenarnya usum ninja gotri lah, itu kan, itu kan, itu kan, yang saya sendiri, saya sebagai ulama, itu memang menyayangkan, sonis, memang kalau dalam hal, misalnya dikatakan, bid'ah kurafat, atau sensinya didorongkan lagi menjadi budaya, itu ringan, tapi kalau dikatakan sirik, memang berat, makanya saya itu berkali-kali, gebat pusir sama orang-orang yang meyakini itu sirik, saya tanya, orang yang didubukan itu dihukumi sirik, karena tawasul sama orang yang meyakini, saya tanya, wong wong ento, yang dilapak kalimat sahabat, makanya pertanyaan saya sama orang-orang wahaji, bagaimana mungkin kalimat yang andekan Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir melapakkan kalimat itu jadi mu'min, kok dilapakkan orang mu'min malah menjadi muslim? itu teori apa yang dipakai, apa ya? Kalimat La Ilha Ilha kan kalimat yang dihukumkan orang kafirnya jadi mu'min, biasanya ini dihukumkan orang mu'min hanya karena talang letak, mereka melapakkan orang ini kuburan, jadi apa? jadi kuburan. Lalu, teori apa ya? Bukan berarti sebuah-sebuah yang menurunkokkan sama orang-orang yang menurunkokkan, kita bisa dihukumkan sama orang-orang. Kita berada di jara tetap sunat, tidak sering ush bisnisnya. Mereka di jara itu ada sulitnya. Mereka di jara itu ada sulitnya. Mereka dihukumkan. Oh, rasa munafek. Mereka bodoh aku. Ya, rasa aku bodoh ini, Pak. Mereka itu rasa tersinggung, temen. Istiqvar, tidak salah itu istiqvar itu tersinggung. Tidak salah itu apa? Istiqvar itu tersinggung. Salah itu apa? Salah itu istiqvar. Jara itu tidak kadang-kadang dibaca. Tidak sering itu apa? Tidak ada di jara itu. Tidak ada di jara itu. Tidak ada di jara itu, perangkat kurang. Oh, rasa itu kurang. Pasal tidak ada ibadah, tidak ada, tidak ada. Tapi ini ada ibadah. Tidak ada di jara itu. Tapi bisnis itu ibadah. Tidak ada di jara itu. Ya, itu salah. Masa itu ada salah temen-temen. Bisnis itu apa? Ibadah. Bahagian. Bukan, Allah. Kulauan itu kalau lepas dana-dana itu bisa kulauan itu, kulauan itu biasanya tidak lepas dana-dana. Kulauan itu tidak lepas dana-dana, kulauan itu tidak lepas dana-dana. Ya, ya, kira itu paling spesial, kalau ngomong-ngomong mati. Terkenal. Kalau pidadah itu apa dana-dana, kira itu ingin ini. Kalau lepas dana-dana itu pinter. Kulauan itu sering cerita. Kulauan itu tidak lepas dana-dana. Pak, ibu ini dana-dana itu tidak lepas dana-dana. Kulauan yakin dana-dana itu tidak lepas dana-dana kalimat. Cuma kulauan itu kecewa. Sekecewa-kecewanya. Karena kalimat Lai-Lai Allah sudah lebih rugi ini, Pak. Kita tahlilkan misalnya baca seratus kali. Dipimpin Gyi Sabah berasa seribu kali. Ini terus kehilangan keistimewaan Lai-Lai Allah. Karena hanya mengejar Jum. Tapi setelah keluar terang itu tidak disadar. Termasuk kesadaran yang menguntungkan saya. Kulauan itu disini. Karena nanti satu semuanya terunggitu. Biasa meminta hal itu. Jadi aku terang itu. Kalimat Lai-Lai Allah itu kalimat. Yang saat Abu Chalib mau kebundit itu kata Rasulullah. Ya Ammi ku Lai-Lai Allah. Kalimat itu Uhajubiya indabwa. Bapamanku. Ini kan ngafat memaun Lai-Lai Allah. Dengan kalimat ini aku jamin. Dengan kalimat ini orang-orang masyarakat. Dan kalimat Lai-Lai Allah itu ada satu ayat. Ini ku tinggi ayat. Kulillahi naqabaru iyan taruh yukbar laku maafat. Abu Jahali itu kakirnya misalnya orang puluh tahun. Abu Lahab misalnya kakirnya orang puluh tahun. Itu cukup sekian detik menjadi mu'min. Banyak karena ngafatkan Lai-Lai Allah itu. Orang kalimat itu status dasarnya membunuh rokok abad al-abad. Orang kalimat itu status dasarnya membunuh rokok selawasnya. Tapi sekali dia bertauh, saya ngafatkan Lai-Lai Allah itu. Karena jantar bari kudai ini. Ini bentuk maksian. Itu tetap status keabadian dibuang. Ini potensi. Orang apapun nakali. Orang berstatus merokok selawasnya. Akal termasuk min ahli la ilaha il. Dengan keistimulaan Lai Allah yang kaya begini. Kenapa kita ngafatkan hanya rutin? Lepasnya kudai nyesel betul. Sehingga nanti bari kudai Lai Allah itu hilang. Karena hanya jumlah rutin. Enggak ada dalam hadisnya Lai-Lai Allah. Abu Talib maksudnya pengen satu. Nah buat itu nggak memenuhi kuota nggak ada. Minimal harus sekian. Hanya satu kali. Tapi satu kali yang dililmi. Ini sebut fahlam anahu la ilaha il. Biasanya itu yang dililmi. Saklam. Kamu harus tahu. Tahu itu dililmi. Lain ini buat ngajin ini keluar terang. Karena ini dililmi itu gampang. Ini diakini mulai dari kata kalimat. Kudai warah ikaranya. Tau set warah. Kemudian rasanya apa-apa. Kudai lo paham gitu. Menurut warga dirimu itu. Jadi lo cepat orang tenteh. Orang tenteh itu sakit lo paham. Maksudnya tenang aja. Maksudnya diuntungkan. Ya tapi lo kan repot. Lalu, 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 Iman bewe orang. Caranya ngajin. Dan ini musal salillah rasulillah. Caranya ngajin. Samen itu ngeleng-ngeleng nak tahu rahona. Misalnya saya ini kalau penanggalan lahir tahun 70. Berarti sebelum tahun 70 saya tidak ada. Ketika saya ada itu ya tidak atas kehendak saya. Ini aku lewat kalimah Allah Ta'ala pun. Terus saya ada. Ketika saya ada nanti saya mati ya di luar kehendak saya. Tahu-tahu saya dimatikan Allah mati. Ketika Uwis jadi bangkai, jadi lemah, jadi kuburan. Ya rasanya aku ingin tangi. Bangkit lagi ya karena kalimat. Ini disebut kalimatu haqqin. Alihana ya. Wa alihana muswa alihana nub. Kalau begitu berarti kita ini tidak menjadi unsur. Tidak menjadi unsur penting di dunia. Unsur penting menggunanya namun Allah Ta'ala. Dengan demikian kita yakin perani Allah Ta'ala. Ya perani Allah Ta'ala.